Mari nyindir-nyindir sekarang ngajak collab Youtube. Aku jadi swat. Bagus. Bagus. Pansos dong. Berarti itu pansos. Berarti dong pengen terkenal ya. Iya maksudnya itu gak usah nyindir-nyindir. Kalau mau ngajak collab langsung aja. Tapi dia nyindir-nyindir dulu. Terus nyuruh kemana. Terus tiba-tiba nge-DM. Aduh, kayak gitu-gitu mah udah gak jaman ya. Ini kalau Luthi Aghizal lagi nonton nih pagi ini. Kamu mau bilang apa sama Luthi Aghizal? Settingan mulu lho. Pak. Bapak. Kalau Luthi Aghizal lagi nonton. Bapak mau bilang apa sama Luthi Aghizal? Kena gak? Tidak, gak kena. Bapak tapi mau ngomong apa Pak? Ada yang gitu ke anak Bapak? Yang penting Bapak. Anak Bapak bisa insa. Hah? Anak Bapak bisa sorehan, Neng. Kok insa? Maksudnya pagi itu mah. Kau anak yang disuruh insa. Kata-kata aja gitu-gini-gini. Kenyataan bukan. Bukan betulan. Itu mah katanya acting. Oh, acting gimana maksudnya Pak? Kok gak ngerti? Maksudnya Neng gimana sih? Dia bentar-bentar penasaran gue. Ini maksudnya gimana maksudnya. Enggak, jadi katanya kayak suka ada yang pake-pakean seksi. Oh, enggak lah, enggak lah. Pak itu makan semua yang penting yang dilakukan Dinar Candy itu halal gitu ya. Tapi kita juga penasaran kenapa kemarin Dinar Candy katanya minta nomor handphonenya Lutfi Aghizal. Ya kan? Mana? Oh itu. Itu Tum. Nih, kita ada bukti DM-nya tuh. Nih, bukti DM-nya dari mereka berdua. Dinar Candy bilang, minta nomor handphone. Tuh. Tuh, terus dibales sama Lutfi Aghizal. Dikasih nomor handphonenya. Diposting, di capture sama Lutfi Aghizal. Diposting di Instagram-nya. Gaya banget. Jadi aku harus bersikap gimana? Biar aku gak salah bersikap no mention. Jadi itu tuh, manajer aku kan, mau klarifikasi karena suka dibentrokin di program TV. Gua sendiri. Sono, sono, sebelah sono. Mau kemana, Mbak? Dia kasih tau. Lu mah gatot Dewi. Dari tadi udah diubis. Coba minta nomor handphone buat apa? Ya lu disuruh jalan ke depan juga. Minta nomor handphone buat apa? Buat mengklarifikasi kan suka dibentrok-bentrokin di acara TV. Maksudnya itu, ini maunya gimana gitu. Mendingan dia yang syuting atau dinar gitu. Jadi lebih baik jangan dibentrokin takut ada kata-kata yang saling menyakiti. Apa? Apa? Lutfi Aghizal akan mengatakan kata-kata yang tidak enak dengan Nyerkendi. Ada apa ya? Kita gak tau, Abhiasal. Rola dioplas dulu deh, Nek. Tapi semoga baik-baik aja dinar Candy sama Lutfi Aghizal sekarang baik-baik aja. Jadi maksud dinar itu sekarang gak mau ada masalah gitu. Lagi apa ya, nama itu pengen adem-adem aja. Betul. Iya gitu. Nah ini tuh mau diklarifikasi. Waktu itu manajer aku minta nomor telpon. Oke buat Lutfi Aghizal, kita undang kamu dateng. Boleh dateng Lutfi Aghizal ke sini? Boleh ya, boleh Lutfi Aghizal kita tunggu dateng ke sini. Yang terkenal-terkenal aja tuh. Oke, semoga adem-adem aja. Kita juga adem kalau ngeliat foto-fotonya dinar Candy. Nih Pak, kita mau kasih liat fotonya dinar Candy. Bapak kasih komentarnya ya. Nih fotonya seadem apa. Aduh. Oke lope-lope gitu. Gimana Pak? Nih ngalna ngeliatnya gimana? Gini bapak-mamaunya anak bapak berhijab. Lagi pakai kerudung neng. Harusnya gitu. Kan proses Pak. Pakai kerudung dinar. Kan aku kalau balik pakai gamis. Pas balik tuh pakai gamis. Oh gitu. Kalau nggak balik? Enggak. Apa? Kalau pulang kampung pakai gamis. Kalau di sini seperti ini, wanita macam apa dia? Gimana Pak? Gimana bapak mau ngomong atas gimana Pak? Jangan gitu dong King. Anak bapak-bapak pertama... Pertama Mungah Haji bapak tahun 2020. Pas. Dia... Lagi...